What's up? It's Queen! Di video ini aku mau ngasih unjuk! Empat cara style crop top buat laki! Walaupun look yang nanti aku bikin bisa-bisa juga aja sih dipake sama cewek. Men's crop top. Ini adalah satu style atau satu pakaian yang di zaman ini, ini video tahun 2021, adalah satu style yang sangat-sangat-sangat tidak lumrah, terutama di negara aku tinggal, di Indonesia. Jadi, warning! Look di video ini, kalau kalian memutuskan untuk coba jadiin referensi, akan mengundang banyak komentar, terutama komentar negatif ya. Jadi, siap-siap. Karena memang penggunaan crop top di zaman sekarang, tahun 2021-an, lebih lumrah, lebih familiar digunakan oleh cewek ya. Tapi, bukan Queen namanya, kalau nggak eksplorasi fashion. Jadi, di video ini aku bakal bikin 4 look pake crop top, dari yang paling aman, yang paling tidak butuh nyali, sampai yang paling butuh nyali buat dipake. Semua detail dan link outfit yang aku pake ada di description box. Mark him all! Oke, look crop top yang pertama. Kita mulai dari look yang paling aman, ini look yang nggak perlu nyali sama sekali. Atasannya pake flannel shirt warna merah, cutting-nya regular atau yang agak oversize, terus panjangnya agak long line, lebih oke lagi. Ini flannel shirtnya Uniqlo, buat styling kerannya bebas, kalian mau styling kayak bagaimana, mau dibikin santai, dibuka 2 kancing, atau dibuka 1 kancing doang, atau mau ditutup semua sampai paling atas juga oke. Bawahannya pake work pants warna beige, cutting-nya yang gombrong, yang white light. Ini celananya H&M, yang collab sama 80s. Footwear-nya pake sneakers warna hitam, aku pake Nike Air Force One yang wolf grey. Sama walaupun nggak keliatan, aku pake kaos kaki No Show Socks, biar kaki nggak lecet. Sayangi kaki Anda. Terus kita pake crop top jacket-nya, dan jadi look yang pertama. Look yang super-duper aman, soalnya kita masih pake daleman, jadi pusernya nggak kemana-mana. Lebih aman juga dari masuk angin. Poin di look ini adalah, penggunaan daleman, pake kemeja, atau sebetulnya pake yang lain juga boleh, kalau mau pake kaos misalnya. Tapi styling-nya jangan dituck in. Kita pake kayak begini aja, gunanya untuk emphasize, penggunaan crop top jacket-nya. Makanya tadi aku bilang, kalau bisa pakenya yang agak long line, eh, ini jaket yang gue pake crop top lho. Itu juga kenapa, disini aku pilih dalemannya kemeja yang warnanya contrasting, sama outerwear jacket-nya. Jacketnya warna biru, kemejanya warna merah. Aku pilih yang pattern pula, pattern-nya tartan. Biar keliatan jelas gitu, perbedaan panjang antara jaketnya, yang cuma segini doang, sama kemeja dalemannya, yang jatohnya udah di daerah paha. Perbedaan panjang yang sangat jelas ini, ngebuat look crop top jacket ini, semakin sejati gitu crop-nya. Makin keliatan jelas, kalau ini crop jacket. Sedangkan kalau kemeja dalemannya, kita tuck-in nih misalnya. Kayak begini, ya masih keliatan sih, kalau ini crop jacket, tapi somehow jadi keliatan lebih kayak, jaket normal aja gitu. Dibanding look sebelumnya, kalau kita keluarin ke mejanya, somehow di mata ini, jadi keliatan lebih nge-crop gitu. Terus di area lengannya juga, aku mainin styling favorit aku. Lengan kemeja dalemannya aku keluarin, lebih panjang daripada lengan jaketnya, biar ada motif sama warna, dari dalemannya di area lengan. Terus bawahannya aku lengkapin, pakai work pants warna beige. Jadi sebetulnya kombinasi ini tuh, seperti American Preppy look aja. Coba deh bayangin look ini, tracker denim jaketnya itu gak nge-crop, cuttingnya jaket normal, dalemannya kemeja flanel yang sama, warna merah, tapi stylingnya dituck-in, bawahannya masih oke pakai celana ini, atau diganti pakai yang stylingnya lebih slim, terus yang breaknya gak terlalu numpuk-numpuk kayak sekarang, sama sepatunya diganti, jadi leather shoes. Nah itu jadinya ya bakal Preppy look aja gitu. Tapi look Preppy itu, kita bisa twist jadi look yang very-very playful, dengan cara kita bermain pilihan cutting, dan juga stylingnya. Kita pilih yang jaketnya nge-crop, terus daleman kemejanya jauh lebih panjang, stylingnya juga kita keluarin, pilih fit celananya yang gombrong banget, footwear-nya pakai sneakers, instead of leather shoes. Kalau mau bikin looknya lebih playful lagi, kita bisa tambahin headwear. Aku pakai cap warna merah, jadi bisa nge-match sama dalemannya. Ini topi thrift shop di Bad Luck Never Lives. Lanjut, look crop top yang kedua. Look ini lebih butuh nyali daripada look yang pertama nih. Atasannya pakai crop top jacket, tanpa pakai daleman, tapi stylingnya kita kancing semua, kecuali yang paling atas. Kita buka satu button. Bawahannya pakai celana coklat, yang pinggangnya high waist, cutting kakinya slim ke regular fit. Ini celana local designer brand, Studio Moral. Aku tambahin ban pinggang warna merah, yang lebar, tebel, ada detail bordiran floral. Ini beltnya Moschino. Footwear-nya pakai mule, warna ivory. Ini sepatu local brand, Jovem Studio. Dan jadi look crop top yang kedua. Sebetulnya ini look yang masih aman, secara visual. Tapi tadi aku bilang lebih butuh nyali, daripada look yang pertama, karena disini nggak pakai daleman. Langsung kulit perut. Tapi tadi aku bilang look ini masih aman, karena aku pilih bawahannya yang high waist. Jadinya walaupun atasannya nge-crop, tapi tetap nyambung gitu. Nggak kepisah sama skin color gitu, antara atasan sama bawahannya. Malah menurut aku look kedua ini, nggak sekelihatan nge-crop look pertama. Ditambah disini aku pakai belt pula, yang warnanya mentereng, warna merah, terus tebel. Jadinya kalau dilihat sekilas, atasan ini bukan seperti crop top, tapi malah kayak lagi dituck in ke dalam celananya. Anyway, kalau dibandingin sama look yang pertama, look ini tuh lebih kelihatan fashion look. Look pertama, walaupun pemilihan cuttingnya playful, tapi overallnya masih kelihatan lebih casual streetwear gitu. Kalau dibanding yang ini, look ini lebih sharp, lebih edgy buat fashion look. Jadi buat komplitin look ini jadi fashion look, aku bakal tambahin statement piece, pakai sunglasses. Ini kacamatanya Saint Luna. Lanjut, look crop top yang ketiga. Ini look yang sudah butuh nyali. Pakai underwear yang karet pinggangnya warna merah maroon. Ini briefnya Calvin Klein. Bawahannya pakai denim jogger pants, warna dark wash. Jadi di bagian hemnya ada ribbing cuff. Cuttingnya slim ke skinny fit. Ini celananya max fashion. Terus pakai leather belt warna hitam, ban pinggang punk, yang banyak detail warna silvernya. Sama pakai chain juga ngegantung. Ini ban pinggangnya baby knotty knot, yang dapet sepaket kalau beli celananya, udah termasuk dapet chainnya juga. Footwear-nya pakai plim solo warna hitam. Ini sepatu local brand, Hayden Heritage. Sama pakai kaos kaki warna putih. Ini kaos kakinya Uniqlo. Pakai bini head warna hitam. Ini bininya Uniqlo. Sama aku tambahin enamel pin. Ini pinnya moonshop. Dan jadi look crop top yang ketiga. Kenapa aku berasa kayak karakter Jojo ya? Jadi look ketiga ini, aku bikin double denim look. Denim atasan sama denim bawahan. Ini menurut aku satu look yang keren banget. Tapi sempat dibilang sebagai fashion failure di dunia fashion. Trend fashion yang gagal katanya. Walaupun memang double denim look itu agak-agak tricky untuk dipakai. Karena kalau nggak di pull off dengan baik, double denim look itu bisa terlihat blend. Terlihat polos. Dan polosnya in a bad way ya. Bukan in a good way. Makanya disini aku tambahin beberapa aksen biar looknya tidak terlalu polos. Aku tambahin detail warna hitam di topi, di ban pinggang, di plim sol. Ada warna ivory juga dari tali sepatu sama midsole. Ada warna putih juga dari kaos kaki. Ada detail warna silver dari ban pinggang. Lumayan kelihatan karena detail silvernya rame. Terus aku tambahin warna yang lumayan pop. Yaitu warna merah marun dari underweernya. Makanya tadi aku sebut underweernya sebagai bagian dari mix and match. Karena memang disini aku ngebuat warna merah dari karet pinggang si celana dalem sebagai bagian dari overall look fashion ini. Tapi sebetulnya look ketiga ini tanpa pakai aksen-aksen yang tadi aku sebut pun nggak akan kelihatan blend sih. Karena disini perutnya nongol. Jadi penggunaan crop jacket tanpa daleman ini sendiri udah menjadi fashion look yang statement banget. Plus warna kulit di area perut kita juga bisa dibilang sebagai aksen tambahan ya buat overall look ini nambah komposisi warna gitu. Warna hitam, warna denim, skin color, warna merah marun, warna hitam, warna denim lagi, terus warna dari footwear-nya. Terus ada satu poin lagi buat bikin double denim look. Tapi ini menurut selera pribadi aku ya. Lebih bagus kalau shades warna denim atasan sama denim bawahannya sama. Jadi kalau atasnya light wash, bawahnya light wash. Atasnya medium wash, bawahnya medium wash. Disini aku pakai dark wash, ketemu dark wash. Dan ini bukan satu setel, bawahannya celana aku, atasannya jaket mami aku. Kebetulan warnanya mirip banget. Dan bukannya nggak bisa atau jelek kalau pakai atasan sama bawahannya belang. Atasan dark wash, bawahnya light wash. Ya itu bisa-bisa juga aja sih. Tapi buat teman-teman yang mau bikin double denim look, saran aku coba deh buat bikin pakai warna denim yang sama. Udah gitu ditambahin beberapa aksen. Lanjut, look crop top yang keempat. Bawahannya pakai skinny atau slim fit jeans, warna light wash. Ini jeans local brand, paper dye jeans. Footwear-nya pakai sepatu plimsool warna putih. Ini juga sepatu local brand, Jackson. Dan di look keempat ini, aku bukan mau bikin double denim look kayak look ketiga. Karena atasannya aku bakal ganti pakai crop top t-shirt warna hitam. Ini aslinya t-shirt biasa. Terus aku potong DIY jadi crop top. Jadi aku potong bagian pinggangnya. Terus aku potong juga bagian lengannya biar lebih pendek juga jatohnya. Ini t-shirt local brand, leaf. Terakhir, styling rambutnya aku bakal buka kuncirannya buat ngedapetin rambut rock and roll. Dan jadi look crop top yang keempat. Dari keempat look yang aku bikin, sebetulnya look keempat ini yang paling simple. Karena kalau dibandingin sama look sebelumnya, look ketiga, dua, satu, look yang ini sangat minim aksesori. Ya, masih ada gelang sama jam tangan sih, tapi secara overall sangat minim aksesorinya. Nggak pakai headwear, bahkan nggak pakai ban pinggang juga. Tapi, walaupun look ini yang paling simple, look ini juga yang paling butuh nyali buat dipakai. Karena, kalau kita ngomong dari segi berfashion, dalam dunia fashion, walaupun memang di runway itu banyak fashion designer yang bikin koleksi mereka ada crop top-nya, bahkan di koleksi menswear. Tapi kalau kita googling street style tahun 2021, seaku browsing sih, lumayan jarang ya ketemu gambar cowok yang street stylenya itu pakai crop top. Jadi, look keempat ini aku bilang paling simple, tapi paling butuh nyali juga. Karena memang penggunaan crop top buat cowok yang seperti ini, yang cuma pakai t-shirt crop top doang, nggak ada outerwear-nya lagi, ini memang satu look yang udah jarang banget ditemuin di tahun 2021. Even di dalam dunia street style fashion sekalipun. Zaman modern sekarang, t-shirt crop top seperti ini memang lebih familiar kita lihatnya sebagai women's wear. Tapi teman-teman harus tahu, terutama untuk yang belum tahu, kalau crop top itu bukan hanya women's wear doang, tapi both dipakai oleh cowok dan juga cewek. Aku nggak bakal bahas panjang di sini, karena aku udah sempat bahas di Retro Queen episode 1. Jadi buat teman-teman yang mau tahu sejarah crop top sebagai menswear, sebagai pakaian laki-laki, bisa klik link di atas buat nonton Retro Queen. Tapi cerita singkatnya, ada satu, apa ya, komunitas bisa dibilang, yang mempopulerkan penggunaan crop top sebagai pakaian laki-laki, yaitu komunitas musik punk. Lebih spesifiknya, ada satu band punk asal Amerika, Ramones. Nah, mereka lah salah satu yang mempopulerkan penggunaan crop top sebagai pakaian cowok. Lebih spesifiknya lagi, si Tommy Ramones. Dia yang paling sering kelihatan pakai crop top. Dan look ini referensinya dari si Tommy Ramones. Atasannya pakai crop top t-shirt, yang lengannya juga agak pendek, makanya aku gunting juga. Bawahannya pakai slim jeans, warnanya light wash, sama pakai plimsole warna putih. Jadi sebetulnya bisa dibilang, kalau penggunaan t-shirt crop top buat cowok, adalah salah satu genre fashion punk yang paling OG. Karena Dramones itu kan salah satu band punk yang paling OG ya di Amerika, tahun 1974. Sex Pistol aja baru ada di London tahun 1975, menurut Wikipedia ya. Ya, jadi look keempat ini adalah look punk tahun 70-an. OG punk. So guys, itu dia 4 cara style crop top buat laki. Semoga video ini bisa jadi referensi tambahan buat teman-teman eksplorasi fashion. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. And I'll see you on the next video. Peace out. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax